saya lihat YouTube Anda ini inspirasi lho buat orang-orang kerja gitu kan bahkan di kalangan tuh ada yang oh mas Eka saya tahu tuh saya belajar tuh dari mas Eka lewat YouTube-nya gitu kan udah dia cetak sama saya udah diam juga jadi fotografer jadi sebenarnya ada suatu peluang bisnis ya tapi memang tantangannya besar iya sekarang kalau lihat tuh orang-orang batik lah daerah-daerah pokalannya batiknya tekan awas semua sekarang pakai fotografer Mas iya akhirnya jadi fotografer produk iya harinya nggak hanya ke wedding tapi ke produk dan lain-lain bahkan ada mungkin pemain batik yang besar dia udah punya studio sendiri makan di rumah aku ngerti beberapa yang kayak gitu ya ada subscriberku yang berpendapat di wedding fotografer baru yang masuk dan kemudian dan kemudian dia dia dengan kamera Sultan terus ngasih harga standar atau lebih rendah itu wajar-wajar aja nggak usah dipermasalahkan ke pendapatan nanti ya bener dong nggak apa-apa ya gimana ngatur harga nggak apa-apa ya kalau ternyata dia teman baiknya harga khusus harga teman ngomongnya gimana iya teman baik tapi akhirnya itu menjadi kebiasaan besok dapat job lagi dapat job lagi harganya segitu-segitu juga nah nanti yang kayak gitu pada akhirnya dia akan imbasnya dia nggak bisa dapat gear baru karena nggak mendapatkan keuntungan yang cukup masalah eh dari dulu yang terjadi orang ini-ngini oke lah gitu ya oke gitu pemikiran itu diterima now pemikiran itu diterima artinya pemikiran itu diterima Nek pemikiran itu diterima nggak ada lagi istilah ngerusak harga kita kan selalu bilang foto di di bisnis apapun kita selalu bilang ngerusak harga pemain baru ngerusak harga tapi kalau pemikiran itu diterima nggak ada lagi istilah ngerusak harga Iya setelahnya kalau bidang apa aja sama sih kayak pindang film pindang film yang pernah keluar bayarnya lebih murah daripada yang udah ternal ya sama fotografer gitu nah tinggal kita gimana ya caranya kalau kita bertahan caranya kita harus punya keuntungan cukup dong Iya enggak tapi kan yang terjadi ya yang terjadi di Pekalongan karena saya terjun di dunia itu sudah lama ada fotografer baru saya ngalami sendiri fotografer baru dengan kamera yang bagus dengan hasil yang bagus karena dia pinternya dan sebagainya tapi harganya standar atau dibawah standar fotografer lama kalau itu diterima sebagai sebuah ide yang oke oke enggak papa itu sudah umum fotografer lama bertahan dengan cara ikut menurunkan harga itu mau nggak mau loh kenyataannya pokoknya Om ya pastilah Iya saya tuh saya ada komunitas bareng temen-temen yang cetak sama saya pernah ngomong gimana nih caranya supaya harganya stabil saya belajar selama beberapa tahun kebetulan masih Kak bukan sombong nih ya saya ngomong aja saya itu lulusan S2 bisnis mas jadi kalau kita di Indonesia tuh kita nggak ada seandainya nih kayak di Jerman ada namanya ujian promesi termasuk buat fotografer berarti ujian terus diakui nah kalau sudah ujian diakui baru dia boleh menerima job ya terus-terus-terus tapi di Indonesia nggak bisa nggak ada termasuk dulu RIAS pun ada sistem itu tapi berjalan sekarang udah nggak bisa nggak 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 bisa nggak bisa nggak bisa omong lagi omongnya kota kecil kayak kita nggak bisa sedangkan kebutuhan untuk seandainya saya ngajar juga di SMK saya ngajar SMK kabupaten aja yang multimedia satu angkatan itu 360 orang ya iya tapi ini oke lah saya terbuka untuk semua ide ya tapi ide itu diterima oke lah ide itu diterima berarti berarti istilah ngerusak harga itu nggak berlaku lagi berarti berarti komunitas fotografer yang dibentuk untuk menstabilkan harga nggak ada nggak ada yang jalan nggak ada yang jalan mau dibantu Surabaya mau dicara nggak ada yang jalan ya bener banyak subscriber yang bilang om di tempatku jalan gini-gini-gini pokoknya harga keperiasan sementara waktu ya sementara waktu oke lah tapi kalau untuk bertahan selama berapa lama saya jalan jadi memang menurutnya dengan aku terbuka untuk mungkin menurutku juga sama menurut jendengan eh eh kestabilan harga itu pasti akan nggak bisa dipertahankan enggak usah gitu Mas dia akan jalan sendiri dulu pernah pekanongan berapa kali buat kayak persatuan fotografi iya dari jamannya siapa-apa siapa kok Pak iya dari jaman analog sampai jalan-jaman yang film apa ya hori fuji itu 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 saya dulu di anu kok diintimidasi gara-gara itu enggak ada satupun yang bisa mengatur harga dengan baik dan itu di tiap kota loh gitu pasti karena terus terang pemain muda lebih agresif gitu dia butuh panggung ya butuh asistensi dan dia datang dengan ide segar yang mungkin berangkatnya masih mungkin jam terpaling belum banyak kebutuhan masih enjoy aja lah dan tingkat keralitasnya sangat-sangat tinggi karena mungkin nggak ada terlalu beban lah beda kalau belum menyana ya baru memulai sebagai hobi ya belum menikah seringnya ya baru lulus kuliah sedangkan fotografer lama kirinya masih fresh kirinya otofokusnya masih tajem banget gitu Nah fotografer lama udah punya anak harus membiayai sekolah anaknya dan lain sebagainya jam sosialnya juga udah terbatas kayak ada sore masih udah nggak bisa gitu kan jadi jadi memang akhirnya harus begitu ya tapi percaya bangga sekarang saya tanya Mas Eka deh udah hasilin apa aja rumah pasti udah kan ya memang udah semua udah semua dari situ cuma kan akhirnya ketika ada sebuah komunitas fotografi berusaha di kota mana pun ya berusaha mempertahankan harga menstabilkan harga ini enggak hanya foto video shooting juga begitu teman-teman video shooting gimana mereka mengeluh soal kestabilan harga dan mereka berusaha juga mempertahankan itu tapi enggak pernah bisa enggak akan enggak sampai kapanpun enggak jadi memang kenyataannya jadi seperti itu ya kestabilan harga itu enggak bisa dipertahankan dia akan cari jalan sendiri kondisinya seperti itu jadi kalau ada enggak cukup bagi yang pemula ataupun yang masih mau mencoba enggak masuk enggak cukup keuntungan Anda akan mengalami enggak bisa kandikirnya ataupun misalnya bagi fotografer yang lama yang udah matang tapi enggak menggunakan uangnya dengan bijaksana gitu karena kita kan harus invest nih ganti peralatan ganti lensa ayo kalau zaman dulu tuh mas sekarang pasti harus ngikutin iya nah anda harus sisihkan uang iya sekarang itu konsumen dulu itu enggak ngerti tren enggak ngerti fotografer datang di foto yowes manut fotografer sekarang kan enggak karena mereka ngelihat Instagram Iya mas saya pengennya seperti ini ya untuk mencapai kadang untuk fotografi tertentu kalau dirinya enggak cukup enggak bakal bisa kok Mas Eka iya nah kalau anda yang yang lama ataupun yang baru nggak saja renang itu habis nanti iya memang memang harus gitu pastilah memang harus begitu tapi kita nggak bisa menyadarkan yang baru kita kita sesama fotografer cuma bisa ngomong sama fotografer yang baru ini kita nggak bisa bilang harga nggak mereka karena mereka nggak nyari nggak nyari harganya mereka nyari duit mereka nyari eksistensi dulu mereka nggak peduli harga iya nah bagi yang mungkin udah lama pun kalau nggak bijaksana pakai uangnya kayak kejadian nggak cuma ada temen-temen sampai sekarang mohon maaf ya karena dia waktu dia jaya dia nggak memilih uang dengan benar-benar kayak Mas Eka pernah di YouTube itu sih kejadiannya gitu memang fotografer harus pandai memanage uang kalau enggak ya habis fotografer itu apa usia profesi yang yang enggak lama sekarang menurut saya bahkan akan jauh lebih pendek lagi untuk masikap berapa tahun dulu waktu saya awal jadi fotografer usia 40-45 itu maksimal pada waktu itu tahun 2008 fotografer usia 50 tahun itu masih jalan yang pakai analog iya karena karena saingannya belum ada karena semakin dia usianya matang semakin dihargai ya karena pengalaman terbang tapi sekarang enggak saya waktu itu berpikir paling saya mohon cuma usia 40-45 setelah itu usia berapa Mas sekarang 37 makanya mulai strategi ini ke depan nyawa tapi fotografer setelah era ini berarti hanya mulai usia berapa mulai usia 22 23 23 23 itu yang mulai dibayar mulai wedding dan mulai terima bayaran dari fotografi itu 22 efektif 10 tahun ya 10 tahun tapi udah punya rumah mobil karena ngatur uangnya bener nah tapi untuk kedepan fotografer ini usianya semakin saya berpikir dulu paling fotografer 45 kedepan kayaknya berarti saya lebih dong saya lebih 45 kok enggak sih jenengan di luar itu usianya punya studio beda lagi dengan sebagai pengusaha saya kan sebagai fotografer yang memang di fotografi saja jadi kayaknya fotografer di masa depan usianya akan lebih pendek lagi ya pasti usianya akan lebih pendek lagi karena untuk bersaing dengan fotografer baru akan sangat sulit kecuali dia bisa beradaptasi beradaptasi itu beradaptasi ini cuma kata-kata kayaknya tapi enggak sih enggak bisa dilakukan yang saya lihat mampu lah mampu udah kayak Mas Eka pun saya yakin lah untuk 5 tahun 7 tahun 10 tahun ya Insya Allah Amin karena mungkin bisa-bisa ya enggak harus di wedding ya mungkin kalau ada anak-anak yang sekarang tuh gratifitas tinggi dia enggak jual per2 per hanya fotografer tuh enggak dia jual mungkin sekarang ada orang yang kontrak pokoknya IG story-nya udah saya berharap sekalian saya kontrak itu kontrak satu bulan dua bulan kemudian tiap hari tiap minggu kita akan adakan sesion foto dengan dana segini ya itu bisa kayak gitu kayak pendekatan sekarang Mas Eka YouTube pun inspirasi besar saya lihat komen-komennya juga gede itu udah penghasilan lain iya Tema duit kan Mas Ehehe jadi ya saya sih kedepan fotografer nggak nggak akan mati cuma kalau Anda nggak pintar nggak semat nggak berusaha keras ya terus jaman itu memang mungkin harus pindah ke hal-hal yang lain iya jadi ah teman-teman dalam dunia fotografi selalu akan terjadi begitu pasti ada fotografer baru dengan harga baru yang lebih murah dari harga standar dengan alat yang jauh lebih baik dengan invest baru invest baru dengan kreativitas yang lebih tinggi lebih tinggi karena fotografer lama kreativitasnya udah beda pasti juga karena energinya juga beda energinya udah beda dan fotografer baru ini di setiap masa akan selalu ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati